Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abum, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya menambahkan di sini tag yang bernama artikel. Lalu saya menuju ke sini dan di bawah saya memberikan penutup artikel. Dengan tag ini, maka sesenjin akan menggunakan informasi ini adalah artikelnya. HTML5 mempunyai fungsi semacam itu dan semua tag yang sudah ada biru semacam ini berarti adalah benar HTML5 dan berhubungan nanti dengan sesenjin. Mungkin semacam itu, saya tidak tahu persis. Jika saya simpan, lalu saya reload. Saya masih memiliki sesuatu yang sama. Apa yang terjadi? Jika kita memakai float, kita harus menghilangkan dari fungsi float tadi. Jika umpamanya seperti ini. Saya membuat float yang kedua adalah left juga. Saya simpan dan saya reload. Maka form login akan berada di sini. Karena isi saya hanya pendek, maka dia langsung berada di header. Jika saya menuliskan mungkin yang lain, mungkin semacam ini. Saya menuliskan sesuatu yang banyak. Jika saya simpan dan saya reload, saya akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Oke. Dan saya sudah mempunyai background, tapi background saya menghilang. Ada apa ini? Saya kembalikan ke yang kanan, ke right. Jika saya simpan, saya sudah mempunyai form di sebelah kanan. Dan saya memberikan div lagi, tapi di sini saya hanya memberikan fungsi clear. Saya menghilangkan float dulu. Saya memberikan di sini div. Dan di sini penutup div. Dan saya langsung memberikan style. Sama dengan tanda kutip dan clear. Titik 2, boot. Titik koma. Saya simpan dan saya reload. Maka otomatis saya sudah mempunyai isian lanjutan itu berada di bawahnya header. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan jika saya menambahkan header, di sini ada height. Dan saya menambahkan height mungkin 60 piksel. Saya akan mendapatkan header yang lebar semacam ini. Dan jika saya resize web browser. Saya akan mentok mendapatkan segini. Jika saya menambahkan tulisan di asas studio logo mungkin tanda semacam ini. Dan pusat studio dia gratis. Saya simpan. Saya reload. Maka saya sudah mempunyai sesuatu yang berbeda. Dan jika... Oke, masih... Ternyata masih kurang besar juga. Dan... Oke, saya memberikan mungkin... Di form login saya memberikan... Tabel. Penutup tabel. Lalu... Pembuka dan penutup TR. Dan di tengahnya saya menggunakan... TD. Lalu penutup TD. Dan di sini saya memberikan mungkin nama. Dan saya memberikan input. 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 Lalu... Type. Tag. Dan... Nama. Ah, sorry. Name. Nama. Dan di sini adalah... Form. Nama. Mungkin semacam itu. Dan... Oke, saya rasa cukup seperti itu. Dan saya copy. Dan saya letakkan di bawahnya. Di sini ada password. Lalu... Type-nya password. Dan... Namanya adalah... Password. Oke, semacam itu. Jika saya simpan. Saya reload. Saya akan mendapatkan semacam ini. Dan sekarang, jika saya resize. Dia otomatis langsung berada di bawahnya. Dan... Inilah sebenarnya... Auto resize. Jadi, jika Anda memiliki... Web browser yang mungkin kecil. Tampilannya kecil. Maka... Otomatis akan... Ditampilkan semacam ini. Oke, mungkin semacam ini. Dan... Jika saya berada di kecil. Maka... Ada tampilan yang... Berbeda sekarang. Dan mungkin... Di sini... Saya menggunakan... Tambahan lagi... Di... Kanan mungkin. Di kanan saya memberikan background. Green juga. Saya copy dan saya paste. Jika saya reload. Saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Dan... Lebih keren dari sebelumnya. Saya juga bisa membuat... Mungkin... Di header. Saya menambahkan... Saya menambahkan... Bedding. Di bedding... Saya memberikan mungkin... 10 pixel. Jika saya simpan... Dan saya reload. Saya akan mendapatkan semacam ini dan... Oke. Seperti itu. Dan mungkin di kanan... Saya juga tambahkan bedding 10. Saya copy... Saya copy... Saya simpan... Saya reload. Oke. Saya sudah mempunyai semacam ini. Tergantung Anda... Bagaimana ingin... Sesuatu yang berada di website Anda tadi tampil. Jika... Saya memberikan... Padding juga di kiri. Maka... Saya akan mendapatkan hasil yang berbeda. Dan di... Saya akan menghilangkan. Dan otomatis... Saya akan mempunyai tampilan semacam ini. Jika saya lebar. Maka otomatis... Saya mempunyai area yang... Seperti ini. Jika saya mempunyai... Web browser yang diperkecil. Saya akan mendapatkan hal semacam ini. Dan posisinya... Akan masih tetap... Sama. Seseorang masih bisa... Melihat semua komponen yang... Yang Anda butuhkan di sebuah website... Yang Anda rancang. Mungkin semacam ini. Dan Anda bisa... Mencoba-coba lagi. Mungkin menggunakan prosentase atau... Membuat... Tampilan yang lain dengan fungsi-fungsi CSS. Silahkan mempelajari di... Kategori HTML dan CSS. Maka Anda akan... Punyai pemahaman tentang HTML... Dan bagaimana mengatur... Komponen-komponen yang berada di HTML dengan CSS. Oke. Mungkin seperti ini. Yang saya tunjukkan. Dan mudah-mudahan... Anda bisa memahami... Yang saya maksudkan. Dan... Pastikan untuk kunjungnya... MasaStudio.org. Karena saya akan menambahkan... Beberapa tutorial dan... Mungkin banyak tutorial di... Website saya tersebut. Sampai jumpa. Salam. Terima kasih. Terima kasih.